Assalamualaikum teman-teman semuanya di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk keycam Nikita versi 2.0 yaitu config gemini seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apk nya ya yaitu keycam Nikita versi 2.0 buat yang sudah punya silahkan kalian skip dan langsung download config nya saja dan buat yang belum punya silahkan di install untuk install nya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke disini saya asumsikan kalian sudah install ya dan seperti ini untuk tampilan standar dari iCam Nikita versi 2.0 untuk selanjutnya kita lakukan restore config namun sebelum itu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting selanjutnya ke paling bawah config ya kemudian kita simpan lalu kita simpan ini untuk membuat folder keycam config 7 yang ada di memori internal ya nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download config nya link nya ada di deskripsi ya teman-teman untuk link nya nanti di mediafire silahkan di download dan nanti setelah terdownload untuk file nya dalam format zip ya dan berpassword untuk password nya ada di dalam video ini makanya silahkan di simak sampai habis jangan di skip-skip ya agar kalian menemukan password nya oke silahkan dimasukkan password nya kemudian kalian oke maka setelah di extract akan terdapat 6 config ya dalam 3 format format juv jpeg dan juga auto serta nanti akan saya sertakan config yang non aux nya ini buat HP yang tidak support aux x-lens atau tidak support ultrawide oke kalau sudah silahkan di copy ya di copy salah satu mana yang mau kalian pakai ya disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian oke silahkan di copy config nya ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder keycam lalu config 7 dan paste disini di dalam folder config 7 selanjutnya silahkan buka lagi keycam nya kemudian lakukan restore config dengan cara tab dua kali disini kemudian pilih config kemudian pilih config nya ini ya game ini saya gunakan yang yuv karena HP saya untuk level kamera 2p nya level 3 oke kemudian kita kembalikan oke sampai disini untuk proses restore config nya sudah sukses ya ditandai munculnya beberapa fitur teman-teman termasuk disini ada manual focus kemudian ada ini ya untuk aux lennya ada ultrawide dan juga lensa utama ini untuk yang config aux kalau untuk yang config non aux maka hanya ada ini saja untuk manual focus oke untuk selanjutnya langsung kita uji coba ya yang pertama saya akan mencoba mode kamera terlebih dahulu ini mode kamera biasa tanpa tanpa mode malam ya Hai dan seperti ini hasilnya ini untuk awb off dan ini untuk awb on selanjutnya selanjutnya saya akan uji coba untuk mode malam atau mode net site ya dan ini astrofotografi on pakai 8 detik awb on selanjutnya biasa kita tidak perlu itu menunggu sampai selesai ya kita bisa stop dengan cara menekan tombol stopnya yang ini Hai guys setengah menit sudah cukup Hai sekarang ditunggu beberapa saat ya dan seperti ini hasilnya Hai masih memproses ya seperti ini teman-teman Hai mantap ya untuk hasilnya Hai ini untuk mode astrofotografi Hai awb on kemudian ini untuk Hai awb off Hai dan ini untuk mode ultrawide Hai kemudian untuk selanjutnya masih tetap di mode astrofotografi kita coba di objek yang lainnya hai 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 oke untuk meminimalisir getaran kita bisa gunakan timer ya Hai temennya dapat dua menit Hai dan ini juga tidak harus kita tunggu sampai waktunya selesai kita bisa stop Hai ketika sudah cukup bagus hasilnya ya minimal setengah menit ya Hai Oke langsung kita stop kadang-kadang ketika di stop dia akan post-close ya namun hasilnya masih tetap tersimpan dan Hai hasilnya juga masih tetap bagus nah seperti ini teman-teman kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mode astrofotografi untuk foto lightpinting atau lighttrile selamat menikmati oke untuk foto lightpinting atau lighttrile kita tunggu kita lihat di layar ya ketika hasilnya sudah bagus langsung kita stop saja tidak usah menunggu sampai selesai ketika kita mendapatkan hasil yang bagus langsung kita stop dan coba kita lihat hasilnya ya seperti ini jadi ini hanya beberapa detik saja ya kita tunggu momen yang paling pas kalau sudah bagus langsung kita stop dan ini beberapa sampel foto ya untuk lightpinting baik untuk mode landscape maupun mode portrait dan ini beberapa sampel foto untuk objek orang warna kulit pas tidak oversaturasi oke teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh